Intro Selamat pagi sahabat Sunrise menjelang docking di Buket, Thailand Sahabat semua, saya sudah sampai di Buket Nanti lagi kita turun kapal Sediri hati belakang saya, Buket Patong di Thailand Yuk kita ikuti perjalanan di Patong dan Buket Bersama saya di Youtube Farisadam Publishing Channel Yuk sahabat kita tanya dulu nih sama drummer anthology nih Mas Eddie Sakroni Gimana Ed? Perjalanan di kapal terbesar Kapal pesiar terbesar Asia Spectrum of the Sea ini Kemarin ini awalnya begitu lihat Begini-begini aja Benar-benar hotel Kerapung Iya ya Saking begitu besarnya Nggak berasa sekali di kapal ya Kapalnya anteng orang nih goyang Jadi kemarin di Penang ngapain aja Kita jalan-jalan ke Upside Down Museum Menarik ya Menarik sekali ya Seharusnya itu ada juga di Indonesia ya Iya Menjadi perjalanan ini banyak pengalaman Yang mungkin bisa kita bawa di hal yang baik Indonesia Dan menjadi seorang yang baik Dan baik-baik Insya Allah amin Oke sahabat Mari kita ikuti terus perjalanan Kami semua Sekarang menuju Mau turun di Phuket Dan Insya Allah hari ini akan menjadi hari ini Menyenangkan di Phi Phi Island Maya Beach Yang perjalanannya menempuh Sekitar satu setengah jam Dari pelabuhan Dan kita sekarang ini Tidak berlabuh di pelabuhan Tapi kita Dock di Agak di Agak di pesisir laut Jadi kita mesti pakai ferry Untuk sampai ke daratan Yuk kita ikuti perjalanan seru Insya Allah menyenangkan Ini baru Berlabuh Turun dari kapal Di Phuket Sahabat Suasananya benar-benar Kayak di Bali Di Patong Rabuhan Patong Terutup sudah komplit Kita lagi dalam perjalanan ke Phi Phi Island Wajah-wajah Turis domestik Indonesia The Band Dan Dion Dan Yas Soal ini hari ini Kita ikuti dengan Komandan Dan hari ini Michael Alexander Rombongan semua sudah komplit Halo Turur guide kita namanya Ken Alhamdulillah bisa bahasa Inggris Soalnya Soalnya tadi Ngomong-ngomong drivernya Pakai Google Translate Ken Ini Ken Guide aku Guide kita Selamat kenal Dia bisa bahasa Indonesia Pernah ke Medan Dia akan ngajak kita ke Phi Phi Island Yuk kita ikuti Jumping Dan nama Phi Phi itu kebetulan datang dari Phi Phi Bahasa Indonesia Pohon Phi Phi ini banyak sekali terdapati Pulau ini Itu ceritanya Phi Phi Island Pulau yang indah banget Phi 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 Island Phi Phi Down Kita akan makan-makan Pulau ini pernah kena tsunami Setinggi gunung Setinggi gunung Yang tadi kita lihat Di depan Cuman Kalau dilihat-lihat mirip Bali Mirip sekali di Bali Mirip sekali di Gili terutama mungkin di Lombok Ini benar-benar tempat yang Mengesankan Sahabat-sahabat Persis kayak di Bali ya Terus kayak di Lombok Ada cukupan-cukupannya Luar biasa banget Luar biasa banget Indah Ini is a Phi Phi Don Island Everyone Phi Phi Don This one is Phi Phi Lane Oh this one is Phi 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 Don Phi 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 Don Kita ada di depan Kita ada di depan Kita ada di depan Beri depan Kita ada di depan Kita vousстрой Lihat Kita ada di depan Kita ada di depan Pada depan Hoppa Sini bagus ya gila banget bagusnya ini banyak sekali cerup-cerup pantai disini yang menarik banget dan jadi apa namanya empat snorkeling sebetulnya cuman kita enggak ada waktu untuk snorkeling karena waktu untuk kita mendarat di buket ini enggak lama jadi ya sahabat-sahabat bisa melihat setidaknya ini semua adalah pulau-pulau yang dihidupi oleh berbagai satwa tapi khususnya terbanyak adalah burung walet dimana tempat ini menjadi salah satu tempat yang menyumbang sarang burung walet terbesar di dunia ini adalah Maya Beach tempat dimana Leonardo de Caprio bikin film The Island seperti yang sahabat-sahabat pernah lihat sahabat setelah berlabuh kembali dari TV kita berlabuh kembali di Patong sebelum naik kapal kita mau hampir sebentar di Hard Drop Cafe Patong selamat menikmati sahabat-sahabat ini sebetulnya tidak banyak tapi ini adalah salah satunya dan saya ini adalah perjalanan yang menarik karena bukan hanya merasakan pelayaran yang hebat ini tapi juga menjadi pengalaman hidup sekali semua hidup dalam hidup saya bisa merasakan kebahagiaan bersama teman-teman antologi grup saya tersetia terloyal di sepanjang hampir 16 tahun kami bersama sahabat sahabat semua kami telah menyelesaikan perjalanan 4 hari 4 malam di atas Royal Caribbean spectrum of the seas kapal terbesar kapal pesiar terbesar di Asia ke Penang, Bukat dan kembali ke Singapura kami sudah berlabuh di Singapura dan seselah sudah perjalanan kami salam sehat dan salam berkah sampai bertemu di perjalanan selanjutnya saya Faris Alim Tupu Youtube Faris Alim Pab Odisi Game as a result of a book a list of a world a list ofals a list of a list of a list of a list of a list of